hai 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 memang apa kepala-kepala tangkorak itu tapi udah pecah-pecah Oh sudah retak karena kelamaan ya kelamaan sudah sama tulang belulang Iya tapi kecil-kecil iya satu lagi nih Pak yang katanya nih sewaktu pembukaan lahan perkantoran nih Pak yang katanya ada tangkorak gimana Oh itu Anu masih pengupasan itu sebelum pengupasan gunung di sini setinggi apa gunung pokoknya hampir sudah ini setinggi iya kantor kantor ini ya ini kan dikupas ini kalau untuk daerah perhotel kira-kira sama juga enggak seberapa di sana nggak seberapa enggak tinggi di sini atau menyatu rumah sakit gunungnya sama ini enggak 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 berarti memang ini tinggi memang di sini kalau di sini memang agar rendah bahkan ada tanah uruk yang diuruhin di di samping-samping Oh yang diuruh ya dari sini kalau dia dari sini kelihatan memang di sebelah kiri di sisi bangunan rumah sakit ya itu berarti sewaktu penguruh kan ini lumayan banyak di papas banyak iya sampai ketemu ini kan tanah-tanahnya ini diakut ke belakang rumah sakit sana Iya itu terus yang ini parkiran tinggi juga di sini ini sana di belakang sana itu kan danau lebar sana danu dalam usaha danau dalam-dalam di sana itu dulu Iya nah pikirkan apa kerokan-kerokan ini dibawa ke sana semua orang ke belakang belakang semua makanya datar di sana itu Iya malah malah tinggi lagi yang di sana itu kan lebih tinggi lagi nah ya tinggi lagi tuh itu itu tanah uruk semua disana itu kurukan semua hasil dari hasil dari sini iya nah pada waktu anu waktu ini waktu di kupas dulu itu iya memang apa kepala-kepala tengkorak itu tapi udah pecah-pecah kok sudah retak karena kelahan-kelahan sudah sama tulang belulang iya tapi kecil-kecil sudah tulang belulangnya itu iya raku sudah itu kira-kira apa tuh Pak dari mana itu apa kuburan kalau ini apa taksiran saya itu dulu karena disini agak memanjang dulu itu tidak apa tanunya tulang-tulang itu seluruh berarti satu turun sepanjang iya di depan kantor ini aja Pak di sana itu nah di depan sana kan ada gedung berapa dipanggil pokoknya mulai dari gedung satu ini sampai ke sana itu iya sering semua didapatannya tulang-tulang khusus gitu Pak ya Nah jadi kalau saya taksir itu dan analisa saya ya iya tuh sepertinya kuburan masal iya masa orang dulu orang dulu artinya jaman perang semacam Belanda itu nah oh iya Belanda Jepang nah itu iya taksiran saya iya 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 ada kemungkinan seperti itu itu baik iya karena anda diga ndak di anu digali ini karena gunung iya sampai mau gali gunung iya nggak bisa nah lain kalau agak dibawa-bawa sedikit kemungkinan bisa-bisa kedapatan duluan kedapatan iya tapi memang berulang-belulang aja adanya Pak iya itu benda lain nggak ada eh Anu pecan-pecan apa semacam iya piring piring iya piring zaman apa itu baik masih zaman ini kerajaan Cina masih piring antik yang biasanya warna biru-biru putih iya berputih saya kan lulus juga apa yang bituan itu iya saya lulus itu yang antik-antik yang dulu itu saya tahu pengeluarnya ini barang bendanya keluarnya abad sekian nah ini lapar apalah ya jadi kasih lihat serpihannya sedikit Pak sudah tahu pasti iya ambil aja di sana kalau ada pecah-pecah anak aku sebutkan masih tahu nih Pak ya ini model guci kecil iya kan ini model piring piring juga tahun berapa Jumlah tahu saya sekalipun ada tulisan Cina nya kalau tulisan Cina itu baru baru-baru baru kalau cuman gambaran dari ukiran 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 biru itu oke oke nah itu bisa lama itu selama itu kalau yang matahari tulisannya di belakangnya tulisan Cina biasanya kan nah itu itu mengkisar sakit sekitar tahun-tahun 35an iya artinya 1935 1935 iya waduh-waduh artinya belum Belanda lagi itu masih jaman Belanda masih jaman Belanda iya jadi Pak ini di luar daripada profesinya juga itu lumayan tahu banyak ya berarti ini baik kalau untuk benda-benda yang ada di museum Blengkong aku tahu tahu bahaya tahu 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 ini jenis yang ini jenisnya yang lebih tua pun paling bisa tahu ya tahu nanti ke waktu waktu kita ke sana nanti ketunjukkan iya baik sebagai penjelasnya ini abad kesekian ini abad kesekian ya Pak artinya nah produk pengelalanya itu ada pemiliknya iya iya Pak ini jarang sekali nih Pak dan Pak ing hafal ya itu ini iya sudahnya kalau guci-guci gambar naga iya iya biru maupun eh apa ada naga-naga apa naga nyangkut anunya begini Oh anunya ikornya ikornya iya ada yang berdiri namanya serajeki ada ada yang antang mani antang biru Oh di masing-masing ada ada beberapa khusus ini ada iya jadi kalau namanya barang antik ini masalah nilainya tak bisa kita nilai tidak mungkin memutar waktu jauh kembali ke belakang nah antik ini iya karena barang antik ini barang kuno ceritanya kan iya ada yang kecil lebih mak lebih tinggi harga tinggi lebih spesial pembuatannya Iya ada yang rendah ada yang tinggi yang besar tapi agak rendah harga nilainya nilainya nah itu ini bakalan jadi topik menarik lagi buat next konten kita ini baik tapi iya untuk video kali ini ya mungkin kita cukupi dulu nih Oh iya sudah bagus detail sekali baik menggambarkan bagaimana kondisi di sini